Mungkin saya salah jalan dalam menjalani kehidupan saya, padahal saya keinginan untuk memaafkan, untuk melupakan, untuk menjalani melepaskan kemelekatan, tapi antara diri, otak, dan pikiran itu selalu bentrok. Kemarin konseling dengan Yogi Skutra memberi suatu pencerahan buat saya, berarti balik ini saya harus meditasi lagi, lebih fokus lagi dan konsentrasi. Terima kasih telah menonton! Tapa Berata Yoga dan Meditasi ini sebetulnya sebuah jalan menuju ke dalam diri kita, traveling or journey to inward. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Untungnya kirain sudah babak belur Ternyata masih bisa jalan juga Hari kedua Sudah agak ada stamina yang bagus Dan hari ketiga Kita asyik ngobrol sama Yunita Sampai kebablasan yang kaki Rasa jadi semangat Pak Lima menekan terus Akhirnya sampai disini saya gagal Tidak bisa jalan lagi karena kepedian Yang perubahan baik yang ini Setelah Tapa Berata ini Oh iya satu lagi yang berkesan Saya waktu Ikutin meditasi di Gua Garba Itu saya rasa itu tempat itu gak asing Kayaknya saya itu pernah gitu Jadi ini mungkin tempat yang saya Selama ini cari yang dimana gak tau gitu Perubahan baik itu Yaitu tadi kesehatan saya agak baik Untuk kaki saya oke stamina nya Action Action nya yang saya lakukan untuk di rumah Kemarin saya konsul dengan Yogi Putra Dia memberi saya suatu solusi yang baik Bahwa saya itu memang harus di pelayanan Karena kan saya sering dengan kebosanan Dan waktu yang banyak Dan saya juga cepat pindah-pindah Mau kesini mau kesini Tidak konsen Jadi dengan kemarin Konseling dengan Yogi Putra Memberi suatu pencerahan buat saya Berarti balik ini saya harus meditasi lagi Lebih fokus lagi dan konsentrasi gitu Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!